Oke bro kembali lagi di channel saya AbidinandaSkot051 Disini saya mau Berbagi pengalaman Yaitu perjalanan dari Surabaya Ke Lumajang naik bus Singkat cerita Saya sudah lama di Surabaya Saya kerja di Surabaya bro Dan Saya merasa sudah kangen juga Sama keluarga di rumah Saya memutuskan untuk pulang Karena juga weekend Sabtu Minggu libur Oke bro Simak perjalanan saya dari Surabaya ke Lumajang Oke sebelum lanjut Di subscribe dulu Dan jika ada saran tentang channel saya Atau video-video saya silahkan di komen Dan jika bermanfaat atau kalian suka Silahkan di like Dan jika perlu Atau buat pengalaman yang lainnya Bisa kalian share juga Oke saya start dari Kos itu sekitar pukul Tujuh habis Sabat isa Oke karena baru pulang kerja Dan belum sempat makan Di perjalanan saya Memutuskan untuk Makan dulu Nah disini Di temakan makan ini Termasuk saya sering makan disini Bro karena disini selain enak juga murah Dan disini Rame juga Masakan sambelan Jadi Enak banget loh pokoknya Gak bisa dimutarakan dengan kata-kata Wait Oke Oke saya naik motor ya bro ya Ke Bungurasi dulu Disini Disini Gitu kan Gitu kan Mungkin saya memutuskan untuk ulang setelah habis Isha Itu pun Lihat aja nih Masih rame Gitu kan Ya walaupun Gak terlalu Ini sih Gak terlalu badat Gitu kan Terus kalau malam juga kan Gak terlalu panas ya bro ya Kita juga bisa 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 mandi dulu Bisa Siap-siap dulu Gitu kan Ya kayak ginilah Suasana Malam di Surabaya Bro Rame Ya sampai malam Sampai pagi pun Suasana kayak gini Bro Surabaya Jadi ya Mirip-mirip Di Jakarta Gak ada sepinya Gitu kan Sampai pagi pun Sampai pagi pun Sampai pagi pun Oke setelah sampai di bunga rahasia Saya Parkirkan motor dulu Habis itu saya Cari bus Busnya itu jurusan Jember atau Jurusan Ampulu ya bro Nah kebetulan disini Saya naik ekonomi bro Jadi Untuk menghemat Biaya juga bro Ekonomi biasanya itu harganya 28.000 Kadang juga 30.000 Di Surabaya ini Lumayan tertib bro Untuk termenangnya Untuk penjual-penjualnya Juga tertib Pengamennya juga Udah berkurang bro Karena udah ditertibkan Gitu kan Ini saya sendirian duduknya Gak ada temennya Ya malah enak Di selonjur kan Ini ada pengamen muda Masih sehat Bawa anak Dan masih ngandung lagi bro Itu gak dikasih Dia masih muda bro Dikasih nanti Dia keterusan Kayak gitu Gimana coba Sekitar 15 menit lah Misalnya Busnya mulai jalan Untuk dari Surabaya Sampai di Ini Di Gempol Itu Busnya lewat tol bro Sampai Lewat jalan biasa Gitu gak lewat tol Karena ekonomi bro Atau sendiri Tarifnya cuma 28.000 Gitu Di perjalanan Saya gak kerasa Tertidur dulu Bangun-bangun Saya sampai di Stasiun Robolingo Di Stasiun Robolingo Ini masih kurang Tertidur Karena Di stasiun Robolingo Ini Banyak banget Gitu loh Para pendagang-pendagang Masongan Gitu kan Pengamen-pengamen Itu banyak banget Sampai Numpang itu Gak bisa lewat Gitu loh Risi sendiri Gitu loh Mungkin Harus diperhatikan juga Buat pemerintahnya Yang disana Mungkin atau enggak Dikasih lapang perjalan Atau tempat Untuk mereka Berjualan Gitu kan Dan kadang Bis-bis juga Dia parkirnya Di pinggir jalan Gak di dalam Gitu Kadang disini juga Tempat Untuk Oper-oper Bis gitu kan Jadi Bis ini Kalau Kalau bisnya Dia penumpangnya Sedikit Biasanya kita Dipindah Ke bis Yang baru Bro Setelah Tidak lama Kemudian Sekitar 15 menit Atem di Brobelinggo Lanjut perjalanan Ke Lumajang Bro Sudah deket Mungkin Sekitar sejaman Dari Brobelinggo Kebetulan Perjalanannya Lancar Jadi cepat Sampai Lumajang Sampai Lumajang Saya Telepon Bapak Saya Untuk Dijemput Gitu kan Ya Sampai Lumajang Sepi Bro Tau kan Kayak Di Surabaya Lagi Sampai Di Lumajang Sambil Menunggu Bapak Saya Saya Ngopi Dulu Kopi Kopi Ini Termasuk Kopi Langganan Saya Setelah Beberapa Menit Kemudian Sekitar Setengah Jam Bapak Saya Dateng Untuk Jemput Saya Lanjutkan Perjalanan Untuk Back to Home Ya Sudah Sampai Rumah Oke Bro Sekian Dulu Video Dari Saya Jika Ada Masukan Atau Saran Silahkan Di Comment Di Bawah Dan Jika Kalian Suka Di Like Oke Jangan Lupa Saksikan Untuk Video Video Saya Selanjutnya Oke Bro Sekian Dulu Video Dari Saya Terima Kasih Sudah Menonton